Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi ini, kita mengikuti acara hikmat pagi, di mana kita sebelum mulai hari ini, kita akan mendengarkan sebegian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapak kami yang ada di dalam kerjaan surga yang mulia, terima kasih Bapak untuk kasih setiamu, untuk berkat-berkatmu, sehingga kaki ini kami ada di tempat ini. Ya Bapak, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu, Bapak, berkatilah kami ya Bapak, berilah kami pengertian, sehingga firmanmu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk penelita utama yang akan menyampaikan firmanmu, biarlah firman yang boleh diberikan, boleh tertaman dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi pelita dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema Hikmat Pagi hari ini adalah Menaruh Kasih Setiap Waktu Firman Tuhan diambil dari Amsal 17 ayat yang ke-17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Herb van der Lord pernah menuliskan pengalamannya bersama sang istri ketika mendami kerabat yang sakit. Dilukiskan bahwa salah satu kerabat Herb van der Lord terkena serangan stroke sehingga ia memerlukan bantuan untuk berjalan. Ia juga tidak bisa mengingat kejadian-kejadian yang baru saja dialaminya. Suatu hari istri Herb van der Lord yaitu Ginny menyarankan agar mengajak kerabatnya yang sakit itu keluar untuk makan malam. Herb van der Lord ragu apakah itu perlu? Karena setelah itu ia tidak akan mengingat apa yang telah kami lakukan. Ketika Herb van der Lord masih ragu, Ginny berkata Ketika kita bersamanya, ia akan tahu bahwa kita mengasihinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, membaca pengalaman Herb van der Lord dan istrinya dalam mendampingi kerabatnya yang sakit. Saya jadi ingat akan pengalaman Rasul Paulus ketika dalam penjara. Rasul Paulus terkunci di dalam penjara bawah tanah yang lembab di Roma. Menanti hukuman mati. Ia merasa menderita karena teman-temannya telah meninggalkannya. Namun ia sangat bersyukur karena persahabatannya dengan Onesiphorus. Orang ini meninggalkan keluarga dan pelayanannya yang aktif di Ephesus untuk menemani Paulus. Ketika tiba di Roma, dengan cermat ia mencari tempat Paulus dipenjarakan. 2 Timotius pasal 1 ayat 17 kita bisa baca. Dan ia dengan berani mengunjungi Paulus berkali-kali. Tentang Onesiphorus, Paulus berkata. Ia berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu mencumpai aku di dalam penjara ayat 16. Herb van der Lord dan Jimmy menyediakan waktu bagi kerabatnya. Sehingga kerabat mereka yang sakit merasakan kehangatan kasih mereka. Onesiphorus memberikan waktu untuk mengunjungi Paulus sehingga hati Paulus jadi segar. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan ingatlah. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Khususnya di waktu kesukaran. Amsal 17 ayat 17 yang kita baca. Seperti Onesiphorus, marilah kita berkomitmen untuk setia kepada sahabat-sahabat kita. Selalu ada waktu bagi sahabat. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan. Kami adalah makhluk pribadi namun sejatinya kamu juga makhluk sosial. Sehingga tidak mungkin bagi kami hidup sendiri tanpa orang lain. Dan ketika kami bersama dengan orang lain memang banyak karakter dan perbedaan. Namun di tengah semuanya itu kami dipanggil untuk bisa memberikan waktu kami bagi orang lain. Bahkan kami bisa menaruh kasih kami kepada sahabat-sahabat kami. Ketika dunia semakin hambar. Ketika dunia semakin dingin dengan kasih. Dengan cinta dan persahabatan. Tolong Tuhan mampukan kami untuk bisa menaruh kasih setiap waktu. Kepada sahabat-sahabat kami. Kepada orang-orang terdekat kami. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi sahabat-sahabat yang baik. Bagi orang-orang yang ada yang kami kenal dan yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami serahkan hari ini mampukan kami untuk menjadi sahabat-sahabat yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Pak Hedi. Pagi Pak Utama. Terima kasih kita bisa bersama-sama pagi ini. Ya. Sehat selalu ya Pak. Ya sehat-sehat. Pak bicara tentang sahabat nih. Pak Hedi punya sahabat. Sahabat mungkin yang disebut sahabat cukup banyak Pak Utama. Cuma yang mungkin bisa seperti saudara hanya beberapa saja ya. Oke. Jadi kalau sahabat cukup banyak. Tapi kedekatan dan keratannya seperti saudara itu beberapa saja gitu ya. Ya beberapa saja. Oke Pak Hedi boleh bagi tips untuk kita. Bagaimana sih cara kita punya persahabatan yang bisa langgang gitu Pak Hedi. Ya intinya sih ini ya. Saling mengerti dan saling bisa berbagi. Oke. Saling mengerti dan bisa saling berbagi ya Pak Hedi. Baik. Terima kasih Pak Hedi. Ya. Terima kasih Pak Hedi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita membutuhkan sahabat. Ketika dunia dengan segala percepatannya. Bahkan di tengah pandemi ini kita merasakan benar. Bahwa kita bisa sendiri. Bahkan kita menghadapi semua pergumulan ini seolah-olah tanpa teman. Kita butuh sahabat. Dan bagaimana punya sahabat. Mari kita bisa saling mengerti. Dan saling berbagi. Selamat menikmati hari ini Bapak Ibu Saudara. Selamat berkarya. Jaga kesehatan. Selalu sehat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih.